selamat menikmati Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah masuk tema 3 Benda di sekitarku, sub tema 1, aneka benda di sekitarnya Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajarannya adalah Teman-teman, tahukah kalian bahwa benda-benda di sekitar kita itu memiliki aneka bentuk? Misalnya, ada yang berbentuk bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan tak beraturan Benda-benda di sekitar kita juga memiliki aneka warna Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu Dan benda-benda di sekitar kita juga memiliki aneka ukuran Ada yang berukuran besar atau kecil Bentuk, warna, dan ukuran membedakan benda satu dengan benda yang lain Teman-teman, yuk kelompokkan gambar berikut Dari gambar tersebut, ada benda yang berbentuk tabung, lingkaran, persegi, dan segitiga Siapa yang tahu? Ya, tepat sekali Botol dan pot bunga berbentuk tabung Hiasan dinding dan kotak berbentuk persegi Jam dinding berbentuk lingkaran Sedangkan penggaris berbentuk segitiga Manusia, hewan, dan tumbuhan juga merupakan benda Meja, kursi, buku, dan pensil juga termasuk benda Lalu, apa ya perbedaannya? Nah, kalau manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup Sedangkan meja, kursi, buku, dan pensil merupakan benda mati Jadi, benda itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang Banyaknya bahan yang menyusun benda disebut massa Dan untuk mengukur massa bisa kalian lakukan dengan cara ditimbang Coba kalian perhatikan pada kedua gambar berikut Kotak makanan memiliki massa lebih besar dibandingkan botol minuman Dan kedua benda tersebut berwujud padat Nah, teman-teman, sekarang kita sebutkan yuk ciri-ciri dari benda berikut Kalau dilihat dari bentuknya, kira-kira menyerupai apa ya teman-teman? Ya, betul sekali Bentuknya adalah tabung Warnanya hijau berukuran kecil Terbuat dari plastik Dan berguna untuk menyimpan air Nah, teman-teman, penggaris juga termasuk benda mati Yang pernah kalian gunakan untuk menggambar Selain menggambar, penggaris juga bisa digunakan untuk mengukur panjang benda Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran Kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku Seperti pada gambar berikut Keempat gambar di atas Termasuk alat pengukur panjang baku ya teman-teman Penggunaan alat ukur pada gambar di atas Tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur Dan kemudahan penggunaannya Contohnya, penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter Meteran pita atau meteran kain Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu Sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan Teman-teman, ayo kita mencoba mengukur panjang benda dengan penggaris Pastikan teman-teman sudah menyiapkan penggaris ya Caranya yaitu letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0 Setelah itu, lihat angka yang sejajar dengan ujungnya Yang sejajar dengan ujungnya adalah 4 Jadi, panjang krayon adalah 4 cm Atau ditulis menjadi 4 cm Nah, teman-teman perlu diingat ya Satuan panjang pada penggaris adalah cm Atau yang ditulis dengan cm Oke teman-teman, mudah bukan melakukan pengukuran panjang benda dengan menggunakan penggaris? Teman-teman, ternyata benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menghasilkan bunyi loh Bisa menghasilkan bunyi apabila ditepuk atau digoyangkan Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis Lalu, apa ya artinya alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada Namun, alat musik ritmis dapat menghasilkan irama yang enak didengar jika dimainkan secara teratur Alat musik ritmis dibedakan menjadi dua Yaitu alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern Berikut ini adalah contoh alat musik ritmis tradisional Yang pertama adalah tamborin, cara mainkannya digoyangkan Kedua kendang, cara mainkannya ditepuk Dan ketiga tifa, cara memainkannya dengan dipukul Selanjutnya adalah contoh alat musik ritmis modern Yang pertama ada triangle, yang cara mainkannya dengan dipukul menggunakan tongkat Kedua ada simbal, cara mainkannya dengan dipukul menggunakan stick atau diadu Dan yang ketiga adalah drum, cara memainkannya dengan dipukul menggunakan stick Namun, ada juga alat musik ritmis yang bisa menghasilkan bunyi dari anggota tubuh Misalnya, tepuk tangan, entah kaki, tepuk paha, dan bersiul Dan bunyi tersebut harus disesuaikan dengan irama pada lagunya ya Bagaimana teman-teman, materi untuk hari ini? Mudah bukan? Semoga penjelasan yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua Let's close our lesson by setting up dalam kudir Alhamdulillah, ya Allah pimp, amin Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton